Persidangan perkara korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setia Novanto pada 25 Januari lalu mengungkapkan beberapa keterangan saksi dan juga dibukanya rekaman percakapan antara Yohanes Marlin, Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan pejabat pembuat komitmen kemendagri, Sugi Harto. Sidang yang berlangsung mulai dari siang hingga malam hari mengungkapkan sejumlah informasi baru dalam persidangan. Mantan politisi demokrati yang juga pernah menjabat sebagai wakil badan anggaran DPR, Mirwan Amir, saat memberikan kesaksian di persidangan, mengaku pernah memberikan saran kepada Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan proyek pengadaan KTP elektronik. Namun saran tersebut tidak dituruti Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai presiden. Pada kesaksiannya, Mirwan menyampaikan saran kepada Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, lantaran dirinya mendapatkan saran dari rekannya, Yusnan Solihin, bahwa proyek KTP elektronik bermasalah. Alasan tersebut pula membuat Yusnan mengirimkan surat kepada pemerintah pemenang pemilu 2009 untuk menghentikan proyek KTP elektronik. Atas keterangan Mirwan Amir, pengacara Setia Novanto, Makhdir Ismail, meminta agar Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, turut menjelaskan proyek pengadaan KTP elektronik. Kami tidak ada niat untuk mencoba membawa orang baru supaya tenggelam sama-sama dalam perkara ini. Bukan-bukan seperti itu. Tapi yang kita inginkan adalah kebenaran material dari perkara ini. Kalau memang ini programnya pemerintah, menurut kami pemerintah ketika itu juga harus bicara tentang kasus ini. Sementara itu dalam persidangan yang berlangsung hingga malam hari, Jaksa Penutut Umum KPK memutar kamansuara percakapan antara Yohanes Marlim, Anang Sugiyana Sudiharjo, dan mantan pecebat pembuat komitmen kemendagri, Sugiharto. Dalam percakapan itu, terungkap adanya permintaan uang dari Andi Narogong dan juga pembahasan aliran dana proyek KTP elektronik. Dalam sidang tersebut, Jaksa KPK mengonfirmasi ulang kepada Sugiharto mengenai jatah yang dipinta oleh Andi Narogong. Sugiharto mengatakan, dari permintaan tersebut hanya bisa dipenuhi sebesar 60 miliar rupiah. Untuk ini, jadi pemberian itu yang diambilkan dari AFIS dan sistemnya. Itu, itu kalau yang pertama. Kalau pembicaraan yang kedua, itu terkait dengan bahwa kemudian Pak Irman kemudian berusaha untuk menjelaskan bahwa Andi adalah rekanan yang layak dan kemudian di dalamnya akan ada L1. Itu, itu poinnya di situ. Persidangan akan dilanjutkan Senin ini dengan agenda menghadirkan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Dan laporan langsung dari pengadilan negeri TPKOR Jakarta. Sudah ada Dea Intan Kartika di sana. Ya, selamat pagi Dea. Jadi, siapa saja saksi yang sudah hadir di persidangan hari ini? Selamat pagi, Daniar dan Fani. Setelah pada sidang beberapa waktu yang lalu dihadirkan pihak-pihak suasana yang kemudian berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik, hari ini ada lima orang saksi yang kemudian hadir dan berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan lima saksi itu adalah saksi-saksi yang sebelumnya sudah pernah dihadirkan. Penuntut Umum pada terdakwa-terdakwa lain, baik Irman, Sugiharto, dan juga Andi Naragong atau Adi Agustinus. Ada nama mantan Menteri Dalam Negeri, yaitu adalah Gamon Fauzi, kemudian ada Diah Anggra ini, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, ada juga nama Derajat Wisnu Setiawan, yang merupakan PNS di Kementerian Dalam Negeri, yang saat itu adalah mantan Panitia Lelang KTP Elektronik, dan ada nama Suciati. Sebagai kasubak tata usaha pimpinan Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga ada Zudan Arifakrulloh, Dirjen Dukcapil saat ini. Dan saat ini, Daniar dan juga Fani, saksi yang sedang diperdengarkan keterangannya adalah Gamon Fauzi. Dan dari pihak Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Yanto, mencecar mantan Menteri Dalam Negeri Gamon Fauzi soal sumber pendanaan KTP Elektronik, kita tahu pada persidangan-persidangan yang lalu, terungkap bahwa ada perubahan sumber dana atau sumber pembiayaan dari proyek KTP Elektronik senilai 5,9 triliun rupiah, yaitu dari asalnya, dari pinjaman luar negeri menjadi menggunakan dana APBN. Dan hal inilah yang saat ini sedang dipertanyakan oleh Majelis Hakim. Dan memang jika kita melihat dari fakta-fakta persidangan, tidak hanya pada sidang Setia Novanto, tapi juga sidang-sidang sebelumnya, dan juga Fani, kita tahu ada sejumlah dugaan pertemuan yang dilakukan oleh pihak Kemendagri dalam hari ini adalah saksi-saksi yang hari ini dihadirkan, yaitu ada nama Diah Anggera ini, kemudian juga ada Gamon Fauzi, yang diketahui dalam surat dakwaan disebutkan dua kali bertemu dengan Setia Novanto di Hotel Grand Melia pada tahun 2011 hingga tahun 2012. Dan tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada terdakwa Setia Novanto sesaat sebelum sidang ini dimulai, apa konteks pertemuan antara Setia Novanto dengan para saksi yang hari ini dihadirkan, yaitu Diah Anggera ini, kemudian juga Gamon Fauzi, namun Setia Novanto menyebutkan bahwa betul ia bertemu dengan Diah Anggera ini, namun tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada pembicaraan soal pengaturan proyek KTP elektronik yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Dan teman-teman memang jika kita melihat dari fakta persidangan kemarin, salah satu saksi yaitu Irman juga telah mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengungkapkan kepada mantan Menteri Dalam Negeri, yaitu Gamon Fauzi, soal pemberian dana 78 miliar rupiah kepada Kementerian Dalam Negeri dan saat itu Irman mengungkapkan bahwa Gamon Fauzi tidak berkomentar, artinya bisa diartikan bahwa Gamon Fauzi ini mengataui secara langsung bagaimana proyek KTP elektronik ini berlangsung termasuk soal dugaan kerugian negara hingga 2,3 triliun rupiah. Dan kita masih menantikan bagaimana nanti adakah fakta-fakta baru yang akan diungkapkan oleh para saksi terkait bagaimana pengaruh, bagaimana peran dari Setia Novanto yang saat itu saat proyek itu berlangsung adalah sebagai ketua fraksi Partai Golongan Karya yang kita tahu juga dalam keterangan-keterangan saksi sebelumnya mengungkapkan bahwa Setia Novanto memiliki pengaruh untuk bisa menggolkan proyek KTP elektronik. Teman-teman. Baik, terima kasih Dea Intan Kartika atas laporan Anda langsung dari pengadilan TIPIKOR Jakarta. Kita akan nantikan terus perkembangan dari penjadikan kasus megakorupsi KTP elektronik ini. Sementara itu, terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto mengaku kaget dengan kesaksian Mirwan Amir terkait proyek KTP elektronik yang meminta Presiden ke-6 Republik Indonesia Susul Bambang Yudhoyono untuk menghentikan proyek tersebut. Tidak hanya itu, Setia Novanto juga membantah ada pertemuan khusus kepada salah satu orang yang bernama Dia untuk membahas proyek KTP elektronik. Pak Novanto sendiri baru tahu soal fakta itu ya? Ya, agak kaget juga, baru tahu juga. Yang jelas, setiap saksi-saksi yang dihadirkan tentu berharap fakta-fakta baru terkuak. Ya, tidak menutup kemungkinan genjur. Ada tersangka baru yang nantinya bisa terseret kasus ini dan beberapa diantaranya memang pasti dari anggota DPR pada masa itu ya yang pasti menggolkan setiap kebijakan yang ada. Betul sekali. Fakta-fakta baru inilah yang tetap dinantikan untuk kita juga dan juga pemirsa di rumah. Bagaimana akhirnya nanti dari sidang kasus korupsi KTP elektronik ini yang memang merugikan negara dengan nominal yang tidak sedikit ya? 7,6 triliun rupiah.